Melihat banyaknya pemasukan parkir di beberapa titik yang belum pasti masuk ke kas daerah, pemerintah Kabupaten Bangka tahun depan segera memperlakukan parkir otomatis. Tujuan memperlakukan parkir otomatis ini untuk mencegah pungutan liar, serta menambah target pendapatan daerah dari pungutan parkir. Pemerintah Kabupaten Bangka juga memiliki solusi bagi warga Pantai Matras yang memungu tiket masuk ke Pantai Matras, serta yang merasa kehilangan mata pencarian dengan program parkir otomatis tersebut. Rencananya warga sekitar pantai akan direkrut menjadi pegawai lepas. Di Matras pun, itu kita akan pakai parkir, tahun depan kita mulai, parking gate. Jadi mohon maaf kawan-kawan situ yang biasanya di markir, yang misalnya kehilang pendapatan, tidak. Kita punya solusi. Kalau mereka yang selama yang parkir situ, Pak kami ini, mohon bapak parkir parking gate, kami ini jadi penganggur, tidak. Kalau nomoran, nomoran kita pojang sebagai PHL situ, selama di kampasar. Jadi yang mereka-mereka itu yang parkir selama ini, Pak kami ini, kiri-kiri-kiri, lamata pencari, anak bini-mereka makan, mereka kita rekrut sebagai PHL situ. Dalam hal pengelolaan parkir di Kabupaten Bangka, Pemkap Bangka tidak akan menyerahkan tata kelolanya ke pihak ketiga, melainkan akan dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka. Dari Kabupaten Bangka-Bangka Belitung, Endang Kurniawan MNC Media melaporkan.